Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi Sebuah ilmu dari Supian Al-Sawri Beliau merupakan guru dari Imam Malik Apa yang beliau katakan Ini tentang kehidupan dunia dan akhirat Harus bagaimana Menghadapi kehidupan dunia Untuk kehidupan akhirat Beliau Supian Al-Sawri berkata Bismillahirrahmanirrahim Hamul dunia zulmatun fil kulbi Wahambul akhiruh nurun fil kulbi Bingung terhadap urusan dunia Bingung memikirkan hal-hal duniawi Sampai membuat pikiran kita meledak Seperti itu Itu akan menjadikan hati kita Tadi ada yang nelpon Ada paket Kita lanjut Jadi Perkataan Supian Al-Sawri Bismillahirrahmanirrahim Hamul dunia zulmatun fil kulbi Wahambul akhirah Wahambul akhiruh nurun fil kulbi Bingung memikirkan perkara-perkara duniawi itu Bisa menjadikan hati kita gelap kulida Tidak ada cahaya Tidak ada cahaya Kesana Mentok kesini mentok Karena gelap Tidak bisa melihat apapun Kecuali kegelapan itu Tetapi Bingung memikirkan hal-hal Ukrawi Perkara-perkara akhirat Bagaimana Supaya Akhirat kita lebih baik nanti Itu akan menjadi cahaya Terhadap hati kita Oleh sebab itu Kita sebagai manusia Yang hidup di dunia ini Dengan Didampingi berbagai permasalahan Yang ada Di depan kita Di kiri Di kanan Dan di belakang kita Penuh dengan rintangan Tantangan Permasalahan Kita Harus bisa Mengendalikan Pikiran Hati Perasaan Supaya Bisa menerangi Apa yang akan kita lakukan Bagaimana caranya Supaya Hati kita Tetap Percaya Ketika Kita Memikirkan Hal duniawi Perkara duniawi Karena kita Di dunia Hidup Tentu Harus Memperhatikan Perkara-perkara duniawi Memikirkan Perkara-perkara duniawi Tapi bagaimana Ketika Pikiran kita Melakukan Hal-hal Duniawi Memikirkan Hal-hal Perkara-perkara duniawi Tidak Menjadikan Itu semua Kegelapan Bagi hati kita Bagaimana caranya Zikrullah Mengingat Allah Apa yang kita Pikirkan Harus Didasari Dengan Zikrullah Zikir Kepada Allah Ingat Kepada Allah Bahwa Semua Yang ada Di muka bumi ini Dikendalikan Hakikatnya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Gitu Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih